Dua pimpinan cabang Muhammadiyah yang selama ini berindu ke pimpinan daerah Muhammadiyah kota Medan kini harus berpisah untuk dilakukan pengalihan. Menandai bergabungnya PCM Sunggal dan PCM Tanjung Selamat Perjuangan tersebut dilakukan pada acara Tabrik Akbar Gabungan yang berlangsung di Semencirim Sunggal Medan Sumata Utara. Proses pengalihan dua cabang itu ditandai dengan penandatanganan berita acara peralihan oleh Ketua PDM Medan Maulana Siregar. Ketua PDM Deli Serdang Ibnu Hajar dan diketahui Ketua PWM Sumatera Utara Simsa Nasution. Hadir pada acara itu Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Deli Serdang Yeni Darmawan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Medan Kholisani dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyah Zubaidah Pohan serta sekitar 3.000 warga Muhammadiyah. Maulana Siregar selaku Ketua PDM Kota Medan pada sambutannya menyampaikan ia mengucapkan terima kasih kepada PCM Sunggal yang telah mengharumkan nama PDM Kota Medan dengan prestasi-prestasinya di tingkat nasional mulai dari kooperasi Surianya dan prestasi-prestasi lainnya. Maulana Siregar juga mengucapkan terima kasih kepada PCM Medan Perjuangan yang sebelum pemekaran dari PCM Tanjung Sari. Kemudian ia mengatakan dengan penyerahan PCM Sunggal dan PCM Medan Perjuangan untuk memudahkan administrasi dari aset pendidikan yang ada di kedua PCM itu ia berharap ke depannya pemerintah dapat menata kawasan administrasi pemerintahan karena selama ini Medan dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang. Baik, Alhamdulillah acara tablik abang yang dirangkaikan dengan penyerahan dua PCM yang tadinya berasal dari wilayah Kota Medan yaitu PCM Sunggal dan PCM Tanjung Selamat Perjuangan Alhamdulillah sudah kita serahkan secara administrasi dan juga secara kelembagaan kepada PDM Deli Serdang yang memang wilayah dua PCM tersebut memang berada di wilayah Deli Serdang dan juga administrasi kepemerintahan dan juga pendidikan juga seperti itu. Maka oleh karena itu lewat rapat-rapat yang cukup panjang akhirnya kami berhasil menemui kesepakatan di antara dua PDM dan kemudian menyerahkan dua PCM tersebut kepada PDM Deli Serdang. Kami berterima kasih kepada PCM Sunggal, PCM Tanjung Selamat Perjuangan yang sudah bersama-sama kami dalam daerah binaan PDM Kota Medan dan sudah mengharumkan PDM Medan di kancah nasional lewat amal-amal usahanya, keunggulannya dan mudah-mudahan bersama dengan PDM Deli Serdang akan semakin lebih baik lagi dan bisa memunculkan cabang dan ranti unggulan ke depannya. Demikian dari saya. Pada kesempatan itu, Ketua PDM Deli Serdang Ibnu Hajar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PTM Kota Medan yang selama ini sudah menaungi dan membina PCM Sunggal dan PCM Medan Perjuangan. Sebagai Ketua PDM Mohd Deli Serdang, saya mengucapkan terima kasih kepada tentunya pukul besar Mohd Deli Serdang yang ada di Medan khususnya PDM Medan yang hari ini dalam kegiatan tanpa akbar intinya adalah penyerahan dua cabang yang pemusirinya di Deli Serdang dan selama ini dibina oleh PDM Mohd Deli Serdang. diserahkan ke Deli Serdang untuk dibina. Insya Allah, ini menjadi tanggung jawab besar buat PTM di Deli Serdang untuk lebih bertiprah dan memajukan Mohd Deli Serdang. Dan tentunya, cabang-cabang lain juga yang masih mungkin pemusirinya di Deli Serdang tapi masih di Medan ini peluang untuk kembali ke pangkuan Ibu Kertiwi lah. Kalau bukan orang-orang di Deli Serdang yang membesarkan membeli Deli Serdang siapa lagi. Ini bukan persoalan itu siapa dan kepada siapa tetapi semata-mata untuk perjuangan Bumadiyah atas dasar hidup Allah SWT. Mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada acara tablik akbar tersebut Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar serta calon-calon legislatif baik dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, Nasional, dan Utusan Daerah. Tablik akbar juga berhasil mengumpulkan dana pembangunan sebesar 140 juta rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dakwah. Saiful Hadi, Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.